Tiga rumah bedeng kontrakan di Palembang, Sumatera Selatan, Ludes terbakar. Diduga kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik arus pendek. Kami dari pimpinan dan staf PT Bilya Utama Group bersama-sama mengucapkan selamat meninaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang ke-1443 Hijriah. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah rekaman video detik-detik kemunculan asap berwarna hitam keluar dari atas rumah kontrakan milik mutnir. Yang terletak di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Lorong Famili Din, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 pada Jumat sore. Warga setempat panik berhampuran setelah melihat api begitu cepat menghanguskan tiga unit rumah kontrakan. Diduga sementara penyebab terjadinya kebakaran disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik yang muncul dari atap rumah. Yang terletak di Jalan Pangeran, Terutama Pangeran Sidoing Lautan, Lir, Kecamatan Ilir Barat 2 pada Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Kecamatan Ilir Barat 2 pada Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Kecamatan Ilir Barat 3. Api baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian setelah 10 unit mobil petugas pemadam kebakaran turun ke lokasi. Saat ini pihak kepolisian Polsekta Ilir Barat 2 masih melakukan identifikasi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Aprian Syah, PBTV mengabarkan. Terima kasih. Jangan lupa untuk menikmati terbaru! Terima kasih. Tidakок! Terima kasih. Tidak! Terima kasih. Terima kasih.